Oke, kita akan berangkat ke Apple Store, 5th Avenue. Gak tau kenapa di Apple Store, tapi kita titik-titik. Berarti kalau di sana, dia jualan rujak ya nilai. Oh bener, tinggal cocok sama bumbu. Gak bisa lagi becandaan bapak-bapak itu di-vlog dia aja, jangan di-vlog gue. Oke, ini kita udah mulai dipecah. Di grup kita ini ada Ayla, ada Denysho, ada Dimas, dan ada gue. Oke, kita udah sampai di Bronx. Jadi ceritanya kita pengen nyari tangga yang ikonik. Ini kenapa sih orang pacaran? Dia lagi sedih, dia lagi sedih. Dia bikin vlog gak deh? Dia ngerekan tapi gak. Gak kepencet. Gak kepencet, lanjut-lanjut. Jadi, kita itu mau nyari tangga yang ikonik banget. Kalau misalnya kalian nonton film Joker kan ada tuh yang pas dia mau interview di TV. Dia udah dandan segala macem, terus dia dance. Tangganya itu ada di daerah Bronx. Kita melihat tangga yang mirip, cuman kok. I'm not sure ya, gue gak yakin tangganya yang ini. Coba telusurin dulu. Kita telusurin dulu ke bawah. Kayaknya kita salah deh, kayaknya tangganya itu bukan yang ini. Awal dari kebenaran itu adalah kesalahan. Enggak, masalahnya ini. Kalau misalnya kita udah tes, terus kita dutun ke bawah. Woy, bukan. Bukan, woy. Ini kalau misalnya salah, soalnya naiknya lagi lumayan. Lumayan. Tapi agak setuju. Cobain aja. Kayaknya sih bener. Oh iya, bener lagi. Ini tuh kayaknya. Ya, bener bang. Ayaknya ya. Ini lah dia. Ini ya? Hah? Ini tau. Ini. Oh my god. Saya buka senmu tuh. Coba, coba, coba ya. Coba ya. Bukan bro. Lihat itu. Beda banget tuh. Ini cuy. Ini cuy. Ini tuh adalah ini. Ini. Cuman emang bedanya nih, udah di chat aja. Oh mundur lagi coba. Sekarang lagi diskusi. Lagi debat antara yang merasa ini benar atau ini salah. Tangganya benar atau salah. Gak ada, fotoganya gak ada. Benar nih liatnya. Nih. Ini itu. Ini itu tangga yang ini. Iya. Terus itu kan dua kan ininya. Terus itu dua nih. Ini lampunya kan. Lampunya itu dua. Nah tapi dia yang duduk. Yang dia duduk gak ada tiangnya bang. Masih jauh. Kita salah. Dapet. Sama di Instagram jokerstares kan? Iya. Oh sama sih cara nyarinya. Lo ngikutin. Tolong. Tolong ya. Tolong. Ini adalah sebuah kebodohan. Kita salah tempat. Anda paham? Ya sampe anda saya sepak. Konsepnya penonton vlog dia itu di sepak itu apa ya? Kayak. Kau. Aduh. Wah Den Dimas semangat banget Den Dimas. Ini dia udah bener tangganya. Tadi kok tinggi banget deh. Turun turun. Turun turun. Iya iya. Gak salah sih. Gak bener bener. Iya gak salah sih. Boleh boleh boleh. 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 Birip sih. Topinya. Gayanya. Iya. Dancingnya juga. Iya. Cause I do the same for you. Dang. 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 I'm yours. You're mine. Mada feeling it semua ini. Feeling it. If you ever feeling blue. Rest the shore up in there too. We just pick up where we left off. Then we tow the line. That's fine. Oke. Gue hampir kayak ayam-ayam-ayam gitu ya. Oke. Ayam-ayam. Jadi. Siang ini kita mau mencari makanan Indonesia di New York. Nah. Diajak sama Pak Edo ke daerah Queen's ya Pak ya. Kita mau ke yang namanya itu Awang Kitchen. Awang atau Awan Pak? Awang. 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 Awang Kitchen. Katanya di Awang Kitchen itu ada semuanya itu makanan Indonesia. Dari soto-sotoan. Nasi Padang juga ada kanya Pak ya. Gue pengen compare apa bedanya makanan Indonesia di Indonesia dengan makanan Indonesia di New York. Dim. Hmm. Menurut lo kira-kira bakal lebih enak makanan Indonesia di Indonesia atau di New York? Mungkin kalau di sini tuh kekurangan aroma keringat abang-abangnya yang masak gitu biasanya. Karena di sini lebih bersih kan. Nah kalau di Indonesia tuh ada aroma tetes-tetesan keringat abangnya yang masak gitu. Itu bukan bubuk pemanis. Itu bubuk pemanis. Oke. Bener, bener, bener. Suf, Suf. Kan lo udah lama tinggal di LA ya? Yap. Kalau di LA apa bedanya nasi Padang di LA sama di Indonesia langsung? Mungkin dari tingkat kepedesannya Bang. Kalau di Indo itu pedesnya itu nyelekit gitu menurut gue. Tapi kalau di sini tuh kayak udah di adjust sama lidahnya orang-orang putus. Sinilah bisa dibilang gitu. Jadi rasanya oke cuma ya kurang pedes aja gitu. Oke. Nil, lo gimana Nil? Kalau menurut gue, kalau di saat sekarang kita makan makanan Indonesia di New York. Pasti rasanya ngangenin kayak wih enak banget nih akhirnya lidahnya ketemu. Cuma kalau mau di compare bagaimanapun juga. Makanan asli Indonesia makan di Indonesia gak ada yang ngalahin sih. Betul banget sih. Ini kita tanya nih sama orang yang sudah 25 tahun ya Pak ya? 15 tahun. 15 tahun di New York. Bapak makanannya sehari-hari makan apa Pak? Makan Indonesia juga. Yang masakin istri? Istri yang masak. Itu bumbu-bumbunya ada yang jual di sini? Ada yang jual. Sama sama Indo atau bumbunya ala-ala New York? Sama sama Indo, kenang-kenang yang ada bungkusan gitu. Bungkusan bumbunya yang udah instan. Oh instan. Tapi masanya itu sama gak kayak kalau setelah dimasak sama masakan Indo asli? Saya sudah lama gak di Indo ya, jadi... Apa yang lupa rasanya Pak? Jadi yang terbiasa deh. Yang terbiasa deh. Jadi ya oke lah. Memang yang enaknya kalau dimasak sendiri ya. Tapi yang si Awang Kishan ini terkenal? Terkenal ya, dia banyak macemnya ya. Berarti nanti kita bakalan banyak ketemu orang Indonesia dong? Bisa jadi ya di sana ya. Oke, kalau gitu. Mantap. Dirangkat kita. Hari ini New York lagi panas banget ya Pak ya. Tumben-tumbenan nih. Kita hari ini kegiatan kita jam berapa ya Biasa? Hari ini jam 7. Jam 7. Jam 7. Eriko akan di New York Asian Week. Di Sion. Di Sion. Aduh. Gue karena mau keluar jadi menurut kayak aja. Nanti ya. Pak. Pak harus ikut makan bareng kita Pak. Ayo. Nah. Jadi katanya ini adalah Lesteran Indonesia yang banyak di Batagor. Orang-orang Indonesia. Awang-orang Indonesia yang harus fungsi ada di suatu posisi. Bapak. Wah ada Cireng. Makannya lengkap banget loh di sini. Ada Batagor, ada Cireng, ada Pepe-Pelembang, nasi goreng tektek, nasi tuar komplit, dendeng. Wah ada dendeng banget loh di sini. Eh lo bisa gak sih? Oh ada bubur. Oke oke oke. Oke video klik. Oke video klik. Oke video klik. Diam. Stay. Ada gado-gado, ada kangkung hot flair. Ada bubur loh. Kangkung giri, ada cumi goreng, ada rendah, ada bebek. Ini literally semua. Wah ada cendol. Ini bener-bener semua makanan Indonesia ada di sini. Rupu-pudang segala macem. Kita compare coba rasanya ya. Kita pesan beberapa. Kita compare rasanya sama yang asli di Indonesia. Gue pengen pesan minuman yang Indonesia banget. Thai iced tea. Itu Indonesia bagian umur. Iya iya. Ayo kita pesan dulu ya. Kalian udah tau belum mau pesan apa? Tahu isi dong. Tahu isi apa? Terus field tofu? Iya betul. Bagus, coba estelar. Field tofu tuh kalau tahu isi. Kalau jalan-jalan field turin. Tempe mendoan. Sorry, sorry. Tempe mendoan kan mau gak? Gue favorit itu. Nasi padang lu ada gak sih di sini? Nasi bakarnya ada... Nasi padang banyak. Nasi padang. Iya nasi bungkus. Ada isi rendang, ayam bakar, ayam goreng, kake, cumi. Dendeng ada gak? Dendeng parado. Mau pake dendeng deh. Oke. Itu daman nasi berarti ya? Iya udah lengkap ya. Oke. Ais teh ada? Ais teh manis. Mantap. Ais teh manis. Ais teh manis. Terus lu makannya apa? Gue nasi padang, rendang, dan ayam bakar pokoknya. Wah banyak banget. Lebat anak baru pesannya. Iya anak baru pesannya baik banget. Udah nyolot ya? Gak apa-apa sih. Cuman kesal aja dengernya. Waduh. Kita aja mau pesan mikir-mikir. Lu pesan apa? Sekarangnya sini pokoknya. Gue pesan ayam bak... Ayam... Nasi padang bungkus. Sampai salah ngomong gue. Ayam bakar. Lihat gue. Kalau kapan di sini, ininya negangan. Es alpukat. Oh gitu ya. Coba. Ini lo liat ya? Lo liat sekenan apa lensa gue ya? Iya. Coba. Deket banget. Lo pesan apa? Es alpukat. Asli. Coba dimas. Dimas coba deket. Lo pesan apa? Pesen iga bakar. Itu tau gak yang nonton di handphone ya? Satu layar tuh. Pak Edok. Ini kan kalau misalnya diliat dari harganya rata-rata 18, 19, 17, 20 gitu. Buat ukuran di Amerika, mahal, murah, sedang? Termasuk murah ya? Termasuk murah ya? Gitu ya? Kalau misalnya di compare di LA, yang di LA harganya berapa? Terakhir gue tuh sebulan dua bulan lalu ke Simpang Asia. Kurang lebih harganya 15 dolaran lah. Oh, berarti murah antara-atas gitu kan? Murah antara. Murah sih banget sih ya. Dibanding sini sih. Tapi beda-beda 3 dolar doang ya? Iya, gak terlalu banyak lah. Cuma mungkin karena ini di Queens deket New York kali ya? Jadi lebih mahal ya? Lebih mahal mungkin dari New York. Karena LA kan juga UMR-nya juga cuma 3 setengah. UMR! New York lagi tinggi. Udah, udah. Walau semua berulang. Segala UMR. Oke, ini tehnya udah dateng. Oh, Lipton. Lipton lo tau? Kalau buat bibir, Lipton. Ini nih, pegang kamera. Kita coba, kita coba. Es batunya kelihatan tidak seperti di Indonesia. Karena kalau di Indonesia agak lonjong dan bolong. Iya, bolong tengahnya. Kalau di sini agak trapezium. Jadi gini, kalau misalnya kalian mesen es teh manis, itu tuh sebenarnya terbagi dari 3 part. Part pertama? Part pertama adalah bagian paling atas yang kena es batu dan itu tidak ada rasanya. Oke. Karena di sini air putih-air putih yang meleleh dari es batu berkumpulnya di sini. Oke, part dua. Nah, di bagian kedua adalah part paling normal dan netral. Karena ini pertemuan antara lelehan es batu dan gula-gula yang terendap di bawahnya. Part tiga? Part paling bawah adalah part paling manis dari es teh manis. Karena semua gula numpuk di situ belum diaduk. Biasanya kena prank kalau misalnya minum belum diaduk. Iya. Nah, biasanya kalau misalnya kita minum, kita lupa ngaduk. Ini kita minum nih, semua yang nggak ada rasanya nih kita minum di sini. Terus pas ingat di tengah, anjir, belum gue aduk. Kita aduk, itu udah kemanisan. Betul. Jadi, harap bijaksana kalau minum es teh. Kita aduk dulu. Jangan lupa diaduk. Mirip loh. Mirip. Mirip. Ya es teh rasanya gimana gue reviewnya. Tapi, mantap. Ini menu appetizer. Oke. Ada tahu isi sama tempe mendoan. Dimas, itu tahunya isi apa? Kalau tahu saya, ini isinya adalah isi daging. Oh gitu? Mari kita buktikan. Apakah benar? Apakah benar isinya daging? Tempat tembakan berhadiah. Tau ke? Selamat. Tau ke? Tau ke? Tau ke? Tau ke? Tau ke? Tau ke dong, semangannya dong. Sikat banget nih. Maka tahu isinya agak fancy karena pakai sandal jantar. Betul. Dan dikemasnya juga. Biar kita lebih mendalami. Kalau pakai tangan kan nggak ada bedanya sama di ciput. Iya benar. Wah enak. Enak. Gue juga suka. Masa kayak gitu. Coba ini apanya? Ini tempe mendoan. Mau coba dikit aja dong? Ambil. Potong aja bang. Bentar ya. Pinjem dulu. Pinjem dulu. Potong dikit. Bagi ke gue juga aja bang. Gue punya udah abis. Terus gue balikin. Loh. Terus kita pakai ini. Oh iya benar. Kita pakai ini. Oh ini voter berikutnya. Wah wah wah. Kedatangan. Kita kedatangan siapa ini? Hai. Yo what's up bro? Sini coba. Sini aja. Kita lanjutin. Kita lanjutin. Ini kita lanjutin. Kita lanjutin. Sekarang gue tanya lo anda. Rasanya adalah. Semanggilian. Boleh. Ayo. Tempelnya gimana? Tempel mendoannya agak beda. Ya. Karena tebel. Karena agak tebel. Dan lebih kayak gemblom rasanya. Gemblom? Gemblom. Kan manis. Kayak gini-gini. Gue gak ngerti gimana cara mengungkapkannya. Tapi ini kalau tempel mendoannya beda rasanya sama di Indonesia. Oke. Tapi tadi tau isinya oke ya? Tapi kalau tau isinya. Bukan. Bukan gak enak tempel mendoannya. Cuman unik? Cuman beda rasanya. Oh beda. Oke bang. Ini dua-duanya yang akan pake beda. Oke. Gue tau. Gue tau apa yang bikin beda tempel mendoannya bang. Apa? Biasanya kalau yang di Indo tuh tepungnya kayak rade setengah mateng gitu loh. Oh ini tempelnya well done. Well done. Kalau yang di. Nah tapi. Sambelnya. Yang kecap sama potongan cabai rawitnya. Enak. Itu enak dan sama persis kayak di Indo. Mantap. Yang dendeng balado yang mana? Ini belum. Ini yang bakar. Oh. Datangnya literally dibungkus ya? Oh ini gede banget. Gak boleh gak sih bagi nanti kak. Ini mau siapa ya rendah? Enggak. Enggak punya loh pasti. Tadi ada di situ. Gue ambok sih. Jadi kalau dari kemasannya. Gede banget. Plastiknya enggak. Lihat bang. Ini plastik kertasnya bungkusannya kayak kertas karkir. Oke. Kertas karkir buat gambar peta. Oke. Nah terus ini karetnya juga beda. Warnanya. Gak gak udah udah. Langsung to the point aja ya nasi. Gak gini. Wow. Boleh dulu kalau wawunya? Satu, dua, tiga. Wow. Kayak kasian ya. Ini apaan? Ayam kalkun. Ini apa? Bentar, bentar. Terus chicken. Gak terlupa. Gue kesen paha. Apa? Itu dada apa paha ya? Ini paha dinosaurus. Paha ini. Ayamnya gemukin. Emang ayamnya gede aja di sini. Itu kayaknya bukan paha. Itu dada. Eh, cuman gini. Gini, gini. Lo mau komplain? Terus ayam ini mau diapain? Kalau lo komplain? Ya, aku jatuh aja dulu. Kan kalau di Amerika boleh komplain. Oh, gitu? Iya. Kastomer adalah Spesemam. Oke. Yaudah, buruan. 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 Buruan, Spesemam. Kata mana Spesemam? Tadi aku warganya. Pak A? Iya. Ayam bakar sama. Ayam bakar sama. Iya. Yang dateng paha dinosaurus. Ini yang datengnya satu ekor. Tapi, Niel, penasaran nih? Penasaran nih? Jangan. Nanti, kan mau diganti. Iya sih. Kan yang mau diganti kan ayam ya? Ayam ya? Kayaknya dia sembukus. Kayaknya dia sembukus deh. Takutnya. Oke, oke. Yaudah ya. Iya. Jadi masukin lagi. Jadi masukin lagi aman. 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 Ya, ini enggak sembukus. Oh. Dada tadi siapa berarti? Dada tadi yang musuh. Oh, Pak itu kali ya? Pak itu. Oh ini? Ini pakaian sama rendang. Kalau ini rendang aja. Ini rendang aja. Bentar, bentar. Lo bukan yang besar rendang tadi. Tadi gue besar rendang. Ini rendang. Tiga. Tiga. Kok cepet banget datengnya rendang? Spesial. Pak itu. Kalau lo curang baru dateng udah. Pak itu. Kakak ada orang dalam. Oke, oke. Mbak yang dendeng tapi dibikinnya enggak nembak. Pak itu. Pak itu. Pak itu. Oke. Gini. 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 Wah. Oh itu mah punya. Lu, Suf. Ini rendangnya mana nih? Ini rendangnya. Gimana sih? Oh iya. Itu kaya. Oke. Lo jangan ngaku-ngaku loh. Baru dateng. Ini. Ini berarti ya? Ini berarti punya pak Edok. Ini berarti punya pak Edok. Sherry mau lah Sherry. Gak masalah. Boleh, boleh. Boleh. Boleh, boleh. Ini pak Edok kayaknya ya? Iya. Pak Edok yang bakar ya? Iya. Anterin dulu, anterin dulu. Pengen dulu, pengen dulu. Bro, bro. Oke. Yusuf lagi ngantarin makanan ke... Kaedok. Lalu kita review makanan Yusuf ya. Bakar kemudian kalau ada dikadang ga boleh bakar. Iya. Bro. New York bro. Oh iya New York. New York style ya? Atau kita coba ya. Yusuf kan lauknya banyak ya. Jadi kita coba. Nasi bungkus. Ayam bakar sama rendang Yang bagusnya kita ajak Oke coba Yusuf pinjam rendangnya Terbalik sharing Sharing is caring you know Gimana? Gendangnya manis banget Manis? Engga Liat lu sih jadi asap Jadi Manis banget Oke Tapi ini ya Mungkin yang membedakan sama di Indonesia ya Iya Di sini tuh dagingnya kayak berasa daging mahal gitu Ini tuh harusnya jadi steak gitu Cuman kayaknya nasi berkata lain jadi rendang gitu Dagingnya bagus Kematangannya sempurna Tapi manis Jadi kayak Begitu digigit kayak Oh ini daging mahal nih gitu Oh ya premium Premium Berasa premiumnya Tapi manis Oke Coba ayamnya nih Nah ini yang tadi Dada sekarang dapet gua paha kanan Ini pahanya kebetulan gua paha kanan ya Gila Pernah gua seumur-umur makan badan Pahanya segede gini Oh jadi isinya ada limun Ada perkedelnya juga Ada salju sayur Dan sapi hijau Nah ini kayaknya gua kasihin bumbu Dan Punya Yusuf itu? Gapapa Punya bersama Pinjam Ini gua makannya pake tangan Boleh gak sih? Disini gua mau cuci tangan Makanannya pake tangan Gua pakai nasi dikit Gimana rasanya? Gimana rasanya? Sama bang Jadi Pascap ayamnya memang Ayam Fensi Ayamnya premium Ayamnya premium Ayamnya premium Dari 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 Bakarnya mirip Bakar yang rendang Cuman Kurang kering Kalau dari gua Biasa kan Kalau Bakar tuh Raja-raja kering Karena ini tebel Jadi dia Mungkin konsepnya Ayam bakar yang juicy Tapi bumbunya rasanya Indonesia gak? Indonesia Karena pas gua campur sama Satu bunga hijau dan nasinya Cuman karena Agak Agak jarang Kita nemu nasi padang Yang pake ayam premium Iya betul Biasanya ayamnya ayam-ayam biasa Iya Dan ukuran mungkin Gak sebesar ini Oke oke Lanjut makan Gue nunggu Dendeng Balado belum dateng Ini apa? Sopi gak bakar Punya siapa ini? Ini dia Kok lo fancy banget pesanannya? Oh iya juga Hati-hati bang Baunya sih Indonesia banget ya? Iya gila Coba Coba din Hei hei Sit Sit Sheets Kuahnya mirip Mirip kayak gini Bener-bener mirip Mirip Sambal ini makasin Tauannya enak Mirip gak sampe di Indonesia Mirip Kuahnya ini mirip Kuahnya kuahnya indah Higanya Higanya Gila, kayak lembut banget Higanya lembut Higanya lembut Ini kayak lo makan juga bakar premium Berarti Kesimpulannya ya Dari yang udah-udah Bumbu rasanya itu bumbu Indonesia Tapi emang pilihan Barangnya itu Bilihan Dahan makanannya itu premium Coba rasanya kerupuknya Di review Kerupuk undang juga ada ya Mirip gak sama yang di Indonesia Mirip, tapi minyaknya Gak kotor Gak kotor Jadi emang kayak kita makan Karingan bisa Itu Bos? Gak kayak dirumah Bos Udah tangannya aja Oke, ini gue udah datang Gue mesen dendeng balado Jadi harusnya ini sama Isinya adalah nasi padang Oke, gue dapet pergedal Lo gak dapet? Oh disini kayaknya Kalau misalnya mesen nasi padang Ada telur Telur rebus Ada timun Ada sayur-sayuran dan ada pergedal Coba ya pergedalnya dulu Pergedalnya kawak Ala-ala makanan bule yang Lash Sodium Lash micin Kita coba dulu kuahnya Sebenernya Sebenernya teksturnya Warnya dan sayur-sayurannya Mirip sama nasi padang di Indo Cuma ini les micin aja Tingkat bulunya kalau di Indonesia mungkin berapa? Disini 6 kali gitu Sekarang sih Dendengnya Ini dendengnya tadi gue kira Bakal ada yang cabai merah Ternyata cabainya yang Gue masih panas Lihat ya, dagingnya berasa Teksturnya itu udah kayak daging premium gitu Ini harusnya kamu jadi steak Seperti nasi berkata lain Aduh panas banget Panas Gak kayak dendeng Ini keren sih Gak kayak dendeng tapi Gue kayak lagi makan daging steak yang premium Tapi dipakein cabainya dendeng Jadi agak unik Cuman overall berarti Kalau misalnya dikasih nilai 1 sampai 10 Karena kita lagi di New York Dan jarang sekali makanan Indonesia disini Menurut gue ini nilainya 9 Karena kesan mengobati kekangenan kita Kalau misalnya mau makan Indonesia Ini kamera kita matiin dulu Kalo kita semua makan Kalo itu gimana nasib adanya Suf GGWP Lodernya abis deh Kalo Ini sangat membangkakan Karena brand lokal yang ini Yang kita pake ini semuanya Tadinya itu Mulainya dari Bazar-bazar kampus kali ya Dath ya JAKLOK CEMOK We just pick up We were left off Then we tore the line Ya gila Arif 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 Gak ada ala keracar baru datang Langsung makanan kita disikat Gimana nih nil Padahal 1 tahun harganya 35 ribu Hahaha Kalo satunya Ini kalo 35 ribu di Jakarta Busiat lo Berantem berantem Makan sampe gumo